iya, 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 lihat tuh guys, wadidaw, sekarang kakak sedang berada dalam peternakan teman, wadidaw, terdapat akwarium dan juga terdapat rumah-rumah berwarna warni nih guys, wadidaw, kakak makin penasaran saja nih guys, kira-kira di rumah berwarna warni ini kakak akan melihat apa nih guys, ada yang berwarna pink, berwarna hijau, dan juga ada yang berwarna biru temanku, wadidaw, kira-kira apa ya yang kakak temukan di dalamnya teman, hmm, tuh, 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 guys, guys, lihat teman, wow, di dalamnya terdapat pintu yang bergerak-gerak nih guys, nampaknya hewan di dalam sedang berusaha muka luar, ayo, lebih baik kita selamatin ya, kita bongkar dulu, ada batu yang menghalangi pintu ini teman, hmm, oke, kita langsung bongkar saja, satu, dua, tiga, wow, lihat tuh guys, di dalamnya terdapat hewan apa ini temanku, hmm, hewan berkaki dua, dan juga memiliki paruh, wow, kakak tau nih guys, ini hewan apa teman, teman, ternyata ini namanya adalah seekor burung puyuh, wih di, seekor burung petelur, dia juga adalah burung yang sangat aneh teman, hmm, dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang ya, wadidaw, mantul-mantul he, tapi seekor burung puyuh ini sangat gotong untuk kita rawat dan kita pelihara teman, soalnya dia bisa bertelur dan turunnya itu boleh kita jualan, kita pasak, wadidaw, oke, biarkan dulu dia bermain-main di sini ya, nanti kita ambil teman-teman, dan kita rawat di rumah, hmm, apakah lagi, ada lagi seekor burung puyuh ya, wow, nampaknya tidak ada di dalam istana berwarna beru ini temanku, ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi sebelah sini ya guys, wow, ada pintu yang beru warna hijau teman, kira-kira yang apalagi yang ketemukan ya di pintu beru warna hijau ini, hmm, ayo, kita satu, dua, tiga, tuh, tuh, ada hewan teman, hmm, oke, kita panking pakai makanan rumputan ya, he, 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 kakak sudah siapin makanan rumputan yang sangat banyak teman, ayo, kita panking, apakah hewan itu mungkin, keluar temanku, he, ayo sini kau sayang, lihat tuh guys, nampaknya hewan di dalam sangat malu-malu sekali teman-teman, ayo, kita coba tangkap pakai tangan ya, hmm, mudah-mudahan dia tidak menggigit tangan kakak teman, kita coba lihat tuh, hewan beru warna putih yang sangat cantik, ayo, kita tangkap petui, kakak dapat nih guys, ternyata ini adalah seekor hewan berbulu, wadidaw, ini tahu temanku namanya, adalah seekor marmut, weh, sini kau sayang, lihat tuh guys, nampaknya marmut ini sangat memalu sekali teman-teman, ayo, kita akan simpakan apakah dia mau guys, wadidaw, nampaknya dia tidak mau teman-teman, karena malu ada kakak disini ya, lebih baik kita taruh saja, rebutannya disini temanku, hmm, mantul-mantul sekali, yuk, saatnya kita lihat buka naki ya, kalian jangan kemana-mana temanku, karena masih ada banyak perangkap yang belum kakak buka hari ini ya, tuh, ada pintu yang berwarna merah, kira-kira hewan apa di pintu berwarna merah ini teman, sangat suar sekali buka pintunya nih guys, kakak harus sedikit berusaha, hmm, lihat teman, pintunya sangat suar sekali buka nih temanku, wadidaw, yuk kita coba buka, lihat di dalam, wow, guys, di dalam ternyata tidak ada warna apapun, alias, yuk teman-teman, hari ini kakak sangat tidak beruntung sekali nih guys, oke, tapi tidak apa-apa ya, karena masih ada banyak pintu yang belum kakak buka di sini teman, oke, kita coba lihat disini guys, wow, ada perangkap yang terbuat dari kerucut, wadidaw, mantul-mantul sekali teman, maksud kakak perangkap yang terbuat dari bambu berbentuk kerucut ya, ayo, kita coba buka hewan apa di dalamnya, satu, dua, tiga, wow, guys, di dalamnya cuma ada ini teman-teman, teman-teman, apa namanya guys, ada bola-bola bed warna-warni saja teman, wadidaw, bed warna biru, bed warna pink, hijau dan juga bed warna apa ini, bed warna ungu, mantul, oke, nanti kita ambil buat adik kakak di rumah ya teman, hmm, cocok sekali nih guys, yo, ini teman, wow, ada istana yang begitu sangat besar guys, wadidaw, ada istana yang memiliki banyak pintu, bed warna biru, bed warna merah, hmm, mantul-mantul, kita coba cek teman, apakah ada hewan di dua pintu bed warna merah ini yang kembar nih guys, hmm, ayo, kita coba buka teman-teman ku, he, dalam hitungan ketiga ya guys, satu, dua, tiga, wadidaw, ada anakan ayam teman, lihat, kira-kira ini anakan ayam jenis apa ya teman ku, hmm, kakak curiga, ini adalah anakan ayam jenis ayam kate teman, he, he, nampaknya dia tubuhnya sangat mungil sekali teman-teman, berbulu bed warna coklat, mantul, nanti kakak ambil dan kakak kasih makan kalau sudah bedam lumayan teman, hmm, biarkan dulu dia bermain-main disini teman, soalnya kakak lupa gabung makanan untuk seekor anakan ayam ini teman, he, he, nampaknya dia bikin sangat jinak sekali tuh guys, malah menggigit tangan kakak teman teman, he, he, nampaknya dia bikin sangat kelaparan ya, oke, kita biarkan dulu teman, lebih baik kita lanjutkan lagi ya, untuk membuka pintu yang berwarna merah ini teman ku, ayo, apakah kalian sudah siap untuk membuka pintu berwarna merah ini, hmm, dalam hitungan ketiga nih guys, Satu, dua, tiga, wow, ada ilukannya teman, lihat tuh ini, ada seekor ayam kate, wow, lihat teman ku, dia memiliki tubuh yang sangat mungil sekali ya, he, karena ayam kate ini adalah jenis ayam hias teman, yang sangat beton-beton kita rawat, hmm, dia memiliki warna tubuh berwarna emas, merah, dan juga ekornya berwarna hitam, mantul-mantul, he, sangat cocok sekali ya, ayam kate ini untuk kita pelihara teman ku, he, ayo, Nanti kakak ambil dan kakak rawat dengan baik-baik kalau sudah di rumah nih guys, mantul-mantul sekali ya, hmm, baik sekali anak mkate ini teman-teman, ha, ha, apa kalian ada yang mau, nanti kalau kalian mau, tolong beli tiga ya, nanti kakak sini guys, yuk, kita meluncur lagi teman, karena masih ada pintu berwarna biru di sini, yang mungil kebongkar nih guys, tuh, ha, ha, lihat teman, di dalamnya tidak ada warna apapun, hui, di, sama seperti pintu yang pertama ya, di dalamnya begitu sangat jong sekali teman, ha, oke, nanti kakak lanjutnya lagi untuk berbentulannya teman, hmm, kita coba lihat tetapi ya, kira-kira sebelah mana teman ku, ternyata sudah habis nih guys, yuk, kita lanjutkan lagi untuk berbentulannya guys, kitalah menuncur lagi sebelah sini teman, tuh, ternyata di sini masih ada guys, hmm, berangkap berbentul kerucu teman-teman, tapi berbeda warna ya, ini berwarna biru, apalagi warna di dalamnya, hmm, mari kita lihat sudah buka, satu, dua, tiga, hui, di, guys, ada seekor burung puyuh lagi teman, ha, ha, nampaknya seekor burung puyuh ini terpisah dari kawanan yang tadi kakak timu kan nih guys, wadidaw, mantul-mantul sekali ya, lihat teman, dia begitu sangat imut tuh, kali memiliki bulu yang begitu sangat lebat nih guys, mantul-mantul, he, he, lihat tuh guys, dia malah bermain-main di sini teman, tapi gapapa ya, nanti kita ambil dan kita rawat teman, weh, guys, seekor burung puyuh menemukan akuarium teman-temanku, lihat tuh, wadidaw, akuarinya terdapat macam sekali ikan, ha, ha, hmm, kira-kira ikan apa saja yang berada dalam di sini teman, lihat, ini hewan apa teman, berwarna hitam, yuh, lebih baik kita coba cek terlebih dahulu teman, ha, ha, ini adalah seekor ikan sapu-sapu, kita coba tangkap lagi tangan kosong ya, apakah kakak bisa teman, satu, dua, tiga, hui, kakak dapat teman, lihat ya, ikan sapu-sapu ini dia berwarna hitam, dan juga memiliki mulut tiba bagian kepala nih guys, ikan yang begitu sangat unik, ayo, kita masukin ke dalam wadah terlebih dahulu teman, he, nanti kakak pindahin ke dalam kolam lebih besar ya, hmm, kita coba tangkap lagi ikan-ikan yang berada di sini teman, ha, ha, wow, kakak dapat seekor anakan ikan yang devil, wih, mantul-mantul sekali, kira-kira ada beberapa ekor anakan ikan yang devil ya, tangkap lagi, wow, kakak dapat lagi teman-teman, hmm, ayo, ayo, kakak lupa gak bawa seser nih guys, hmm, nanti kakak ambil ya, biar lebih gampang untuk menangkap ikannya teman, kita coba dulu pakai tangan kosong nih guys, ternyata ikan yang lainnya dia begitu sangat agresif sekali teman, wudududu, nanti kakak balik lagi ke sini ya, dan kakak mau mengambil lagi seserian teman, he, lebih baik kita lanjutkan lagi ya, mencari-cari hewan yang berada dalam biperternakan ikan